Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tanganku ini ada iPhone lama Kebetulan serinya adalah iPhone 7 Namun tutorial ini bisa kita gunakan Untuk semua iPhone yang masih memiliki tombol home Jadi kasusnya adalah iPhone ini habis di reset Dan sekarang tidak bisa kita aktifkan Karena tombol home nya rusak Tidak bisa kita pencet Maka bagaimana cara mengaktifkan iPhone ini Agar bisa kita lanjutkan setup nya Sampai ke tampilan menu Cara yang pertama adalah Kita akan matikan dulu iPhone nya Kita tekan tombol power Kemudian kita tunggu sebentar Sampai muncul tampilan untuk geser matikan Setelah itu kita tunggu sampai iPhone ini betul-betul mati Jadi kasus ini biasanya hanya dialami Pada iPhone lama yang masih memiliki tombol home Karena memang untuk mengaktifkan iPhone Kita perlu menekan tombol home nya Dan disini kasusnya adalah Tombol home nya mati iPhone tidak bisa kita aktifkan Kasus ini tidak berlaku Bagi iPhone baru Yaitu iPhone seri 10 ke atas Karena pada iPhone seri 10 ke atas Untuk mengaktifkannya Tinggal kita swipe up Dari bagian bawah layarnya Ke bagian atas Oke kita coba untuk Nyalakan lagi iPhone nya Kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai Sampai di tahap ini Muncul logo Apple di layar iPhone ini Kita standby Kita tunggu Jangan kita tinggal iPhone nya Jadi intinya adalah Ketika iPhone sudah menyala Kemudian muncul logo Apple Kemudian masuk ke halaman Pilih bahasa Sampai disini langsung kita sentuh layarnya Jangan sampai iPhone ini terkunci Kemudian kita set up iPhone ini Sampai ke tampilan menu Namun ada juga yang mengalami kasus Rusak tombol home Dan juga tombol power nya Loh kalau tombol power nya rusak Gimana cara matikan iPhone ini iPhone dalam posisi mati Bisa kita nyalakan Tanpa tombol power ya Tinggal kita hubungkan ke charger Atau kabel data Dia akan otomatis menyala Namun untuk mematikannya Jika tombol power dan tombol home rusak Tetap harus menunggu baterai habis Kecuali jika kita bisa mengaktifkan Assistive Touch pada iPhone ini Nah Cara mengaktifkan Assistive Touch Kita memerlukan bantuan komputer Dan kabel data Dan juga aplikasi 3U Tool Silahkan teman-teman bisa download aplikasinya Link sudah aku taruh di bawah video ini Pada kolom deskripsi Kita bisa hubungkan iPhone ke komputer Menggunakan kabel data Dan kita tunggu sampai iPhone ini terbaca oleh 3U Tool Kemudian kita klik OK Dan kita masuk ke menu Toolbox Selanjutnya kita cari menu Accessibility Kemudian kita aktifkan Assistive Touch nya Tinggal kita geser ke kanan bulatan ini Maka pada layar iPhone akan muncul Assistive Touch Yang bisa kita gunakan sebagai pengganti tombol Home Untuk mengaktifkan iPhone ini Setelah Assistive Touch bisa kita aktifkan menggunakan 3U Tool Tinggal kita tekan saja Assistive Touch nya Kemudian kita pilih menu Home Maka iPhone langsung bisa kita aktifkan Dan Assistive Touch ini juga sebagai alat bantu untuk mengunci layar Untuk mematikan juga bisa Kita tekan saja di bagian menu kunci layar yang lama Sampai muncul menu untuk mematikan iPhone ini Oke terima kasih Mudah-mudahan membantu Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Terima kasih